Halo guys, jumpa lagi bersama ku Robox Kali ini kita mau bantu teman-teman gimana caranya install external maps ya atau modmaps di CSPB ya Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nambahin map lain Biasanya banyak stock-stock map di seperti gamebanana.com itu Banyak maps-maps yang di luar dari maps main blank Dan di luar dari default mapsnya Counter Strike ya Jadi kita bisa custom dan mainkan ya Jadi mapsnya nambah banyak gitu Nah apa bedanya dengan Counter Strike biasa Nah di CSPB itu ada sedikit tambahan sih sebenarnya konfigurasi Untuk bisa menjalankan maps Di CSPB karena ada sedikit config yang dibuat dari developer untuk bisa nampilin maps Ini nggak kayak Counter Strike yang tinggal opas filenya Boom, di in-game ada Nah di CSPB sendiri kan karena kita menggunakan launcher ya Jadi supaya tampil di launcher itu ada caranya Nah langsung aja Kita coba download mapsnya Nah ini ada contoh maps yang custom map ya Kita coba download dulu Ini mapsnya buatan Chucky Script ya Kalau nggak salah Ya betul ya ini mirip Chucky Script Dia owner nya Pilih yang buat Ini langsung aja kita download Oke kalau sudah di download kita buka Atau kita cek di download file Bisa langsung kita ekstrak aja Sorry Oke Kita bisa baca description nya Bukan mau ya Langsung aja kita copy Nah kemudian tinggal kopas aja di folder Mantu strike Seperti ini Nah yang perlu diperhatikan adalah Ini untuk CSPB itu ada script tambahan Untuk memunculkan mapsnya Yaitu ada di Counter Strike Amx Counter Strike Addams Amx Config Nah mutilus Kemudian ceknya di map mode Nah klik buka map mode Kemudian minimize dulu Kita pindah ke Counter Strike Maps Tadi kita download map supply base Kita cari dulu namanya DM supply base Ya ini BSP ya File map itu BSP Nah kita buka lagi Ini yang map mode Nah disini udah banyak list Map CSPB yang udah Udah di install Ini untuk Mementara Kita cek dulu di launchernya Nah disini belum ada ya Belum tercantum map supply base nya Karena belum kita masukkan script nya Oke Langsung aja kita close dulu Kemudian kita kembali ke Folder Maps tadi ya Counter Strike Maps Nah yang ini tadi ya map mode itu Kita Kita copy aja yang udah ada contohnya Misalkan Midtown Atau apalah ini Sekarang ini M Station Sorry Sekarang ini M Station kita copy ya Copy Kita taruh di Ini aja send mention bawahnya Center Kemudian paste Nah ini kita tinggal ganti aja Ini maps Untuk Comment yang maps itu Ini diisi dengan Nama maps Yang BSP Contohnya tadi Ini yang BSP nih DM supply base BSP BSP yang harus di bawah Kita tulis DM Supply base nya aja Kita copy Kemudian paste disini Oke Nah untuk name Name itu yang bakal muncul di launcher Namanya apa Kita bisa bebas nulis Contohnya Supply base Gak pake DM ya Ini Supply base aja Nah disini ada pilihan Bomb Deathmatch Eliminate Destroy Dino Zombie Zombies Nah Untuk Karakter di PB sendiri Kan map ini Berkarakternya hanya Deathmatch sama eliminasi Setahu saya Jadi yang Bomb mission itu di 0 atau off Ini angka 1 Deathmatch untuk Sorry Ini Deathmatch 1 untuk DM mode Ini element Eliminasi mode Yang angka 1 juga Diaktifin Jadi yang aktif cuma 2 Deathmatch sama eliminasi Kalo udah bisa save Close Nah kita buka lagi game ya Ini coba kita buka Nah dia udah muncul Supply base Tepat di bawah Science mention tadi Oke kalo udah langsung aja Kita play Nah ini marknya Dibisanya guys Up supply base Ini dimainkan dengan mode Deathmatch Oke mungkin cukup sekian Untuk dulu Video dari Sampai Mohon maaf Bila ada Penjelasan yang kurang jelas Kalo misalkan mau bertanya Bisa langsung Di drop di kolom komentar ya Terima kasih udah menonton video ini Thank you Jangan lupa subscribe Dan Contengin terus channel ini Bye bye